Saya tidak membela Coach Rina Outlet Management dan lain sebagainya, bukan, bukan seperti itu. Ini saya berbicara dengan apa yang saya lihatnya. Halo Bob Toh, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Masih teringat? Ataupun masih terengiang-ngiang karena Piala Presiden kemarin? Kita gagal total. Ya, kalau dipikir-pikir ya, banyak pertanyaan. Min, apakah perlu persip itu merobak pemain? Wah, murid banget ya ada komentar seperti ini. Kemudian Min, apakah ada penambahan pemain? Kemudian pencoretan pemain? Jadi gini, menurut saya pribadi ya, Ini menurut saya pribadi ya, tidak mewakili siapa-siapa. Analisa saya, kemudian ini adalah asumsi saya, bahwa tidak perlu. Mulai dari penjaga gawang, back, tengah, striker, wing, kanan dan kiri, back, sayap, kanan dan kiri, semua sudah stabil. Sudah stabil menurut saya ya. Mulai dari penjaga gawang, bagaimana sih senioritas dari Madi Wirawang, kemudian Teja Pako Alam, tidak usah diragukan lagi kan kehebatan mereka. Kemudian ditambah Fitru, Dwi Rustafa yang kemarin juga menjadi penjaga gawang yang sangat luar biasa. Di depannya Fitru, Madi dan Teja, ada Nick Ubers, Victor Ibu Nevo, kemudian Irianto. Di kanan dan kiri ada Hennerdiana, satu dan juga ya, kemudian di tengah kita ada Marklok, ada Deddy Kusmandar, Irianto juga bisa di situ. Kurang apa lagi? Di wing kanan dan kiri ada Fred Sebutuan, kemudian ada Ciro Alves, kemudian di striker, ada David Silva, kemudian Caker Striker, ada Esra Wadja. Kurang apa-apa sih? Tidak ada kurang apa-apa. Sudah cukup. Hal yang menjadi masalah ketika kita gagal di Piala Presiden adalah banyak pemain yang cedera, banyak pemain yang absen. Nah, ini yang membuat kita gagal di Piala Presiden. Dan menurut saya, jika pemain-pemain ini bisa menjaga tidak cedera, kemudian bisa mengikuti match demi match persif, saya rasa tim ini sudah tim yang siap, benar-benar siap menjalani kompetisi menurut saya seperti itu. Tidak usah merombak apalagi ada gaungan, Rene Out lagi. Wah, ini juga sangat-sangat, sangat-sangat luar biasa ya. Menurut saya, tidak usah. Saya tidak membela Coach Rene Out, Manajemen dan lain sebagainya. Bukan, bukan seperti itu. Ini saya berbicara dengan apa yang saya lihat. Ketika manajemen salah, ketika tim pelatih salah. Saya berani bilang ini salah. Tapi, menurut saya, pelatih saat ini dengan kompetisi pemain saat ini, saya rasa tinggal, gitu sosial ya, tinggal mulis sedikit saja. Saya rasa tidak usah diganti pelatih ya. Sudah cukup seperti ini, kita tinggal konsisten, tidak ada cedera. Saya rasa persif menjadi tim-tim yang disekani juga di kompetisi musim depan. Saya rasa seperti itu ya, teman-teman. Kalau menurut Bapak itu gimana? Apakah ada harus pergantian pemain ataupun pergerukan pemain lagi? Ya, mungkin di sisi kiri ya, wing kiri. Menurut saya wing kiri itu ditempatin oleh Fred Sebutuan. Saya rasa Fred Sebutuan tidak memiliki kompetitor yang sepadan. Nah, itu di situ. Tetapi, Anda pun tidak, juga tidak apa-apa. Karena Ciro Alves pun bisa di situ. Kemudian Febri Haryati pun bisa di situ. Jadi, menurut saya, it's okay. Tidak ada masalah tentang semuanya persif. Kita tinggal menunggu momentum, tinggal menunggu defortuna datang di persif. Dan kita bisa juara. Menurut saya seperti itu sih, simple. Tidak ada masalah yang berkepanjangan ataupun fatal. Tidak. Ini masih di dalam jalur yang tepat. Menurut saya seperti itu. Kalau berpotong, tulis komentarnya. Saya tunggu sambil ngopi ya. Seperti biasa. Kemanisan. Tidak usah coret pemain. Tidak usah coret pelatih. Tidak usah coret pelatih. Konsisten dan jangan cicir ya. Keking Jawa Tengah. Tidak usah coret pelatih.